Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban informatika kelas 8 halaman 127 Ayo Berlatih Aktivitas AD K801 melakukan pencarian data dalam lembar kerja kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Buatlah lembar kerja, ketiklah data bandar udara di beberapa provinsi di Indonesia seperti contoh berikut ini. Simpanlah lembar kerja dengan nama file sesuai instruksi dari guru, tuliskan jawaban pertanyaan pada buku kerja kalian. Bukalah data bandar udara di beberapa provinsi di Indonesia. Latihan yang harus kalian lakukan adalah seperti berikut. Satu, gunakan fungsi VLOOKUP untuk mencari nama bandar udara jika diberikan nama kota atau nama provinsi. Jawabannya, kalian bisa melihat gambar berikut ini. Contohnya, Provinsi Jawa Tengah, Bandar Udara Adi Sucipto, Provinsi Sumatera Barat, Bandar Udara Samratulangi. Pertanyaan kedua, buatlah worksheet baru, ubahlah posisi kolom pada tabel data menjadi baris atau tabel dengan posisi horizontal, sehingga dapat memakai fungsi HLOOKUP untuk mencari nama bandar udara jika diberikan nama kota atau nama provinsi. Jawabannya adalah kalian bisa melihat gambar berikut ini. Contohnya, Provinsi Jawa Tengah, Bandar Udara Adi Sucipto, Provinsi Sumatera Barat, Bandar Udara Minangkabau. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di latihan berikutnya.